Intro Terlihatan moderatifi puluhan mahasiswa dari HMI dan IMM Sumeneb menggelar demonstrasi ke kantor DPRD setempat. Kedatangan gabungan mahasiswa ini langsung disambut penjagaan ketat dari aparat kepolisian Polres Sumeneb. Dalam orasinya, para aktivis mahasiswa ini meminta DPRD Sumeneb agar proaktif terkait kasus korupsi PT Wirausaha Sumekar atau PT WUS. Hal ini perlu dilakukan setelah pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama BUMD tersebut, Arsih Musya'i, sebagai tersangka. Menurut mahasiswa, DPRD Sumeneb harus mendesak Kejati Jawa Timur untuk segera menetapkan Arsih Musya'i sebagai terdakwa. Mahasiswa tampaknya khawatir kasus korupsi ini akan menguap begitu saja. Kita meyakini sebagaimana undang-undang juga mengamanatkan setiap penyertaan modal BUMD itu harus diperdakan. Sedangkan perda ini keluar pasca sudah diaudit dan sudah ada laporan. Ini menjadi secara logika keuangan tidak masuk. Malah perda itu dibuat berlaku surut. Berlaku surut ini menjadi tidak baik. Menanggapi desakan mahasiswa ini, Ketua Komisi 2 DPRD Sumeneb Nurus Salah mengaku tidak bisa berbuat banyak, karena DPRD Sumeneb bukan lembaga penegak hukum. Namun usulan mahasiswa ini akan menjadi bahan utama kajian di komisinya untuk menyikapi persoalan PT WUS ke depan. Kabupaten lembaga ini bukan lembaga yang menjustis seseorang itu bersalah, kemudian seseorang itu benar. Namun hal yang berkaitan dengan penegakan hukum itu pasti sudah melalui lembaga-lembaga penegak hukum yang ada. Dari Suneneb, Nurhadis, Madura TV melaporkan. Madura TV, Madura dalam satu sentuhan.